Para dokter spesial dan dokter umum se-ex-karisidenan pati dan beberapa di antaranya Semarang mengikuti pati clinical update 2019 secara simposium dan workshop sehari yang diselenggarakan ikatan dokter Indonesia I di Kabupaten Pati. Seorang dokter dalam menuntut ilmunya berkelanjutan agar tidak ketinggalan dengan ilmu kedokteran yang berkembang pesat. Salah satunya dengan mengikuti seminar atau workshop ikatan dokter Indonesia I di Kabupaten Pati mengawali hal ini dengan menyelenggarakan pati clinical update 2019 serta simposium dan workshop management of emergency case in general practice di salah satu hotel di pati. Menurut ketua penyelenggara pati clinical update 2019 Setior Yanto, kegiatan ini sebagai wujud menyampaikan hal-hal baru kaitannya dengan penyakit maupun ilmu kedokteran terbaru saat ini sehingga dokter dapat menerapkannya dalam praktek sehari-hari. Selain itu, simposium dan workshop yang diusung pada pati clinic update 2019 lebih membahas tema penyakit yang bersifat kegawa daruratan dengan penyampaian materi yang aplikatif sehingga bisa langsung digunakan dalam praktek sehari-hari. Jadi dokter itu continuing pleasure towards education jadi setiap ada hal-hal baru perubahan-perubahan guideline baru itu harus disampaikan kayak ini update ya, pati clinical update itu hal-hal yang baru apa itu disampaikan disini jadi nanti dokter-dokter itu tidak ketinggalan ilmu seperti itu. Sementara itu, koordinator seksi ilmiah IDI Pati, dokter spesialis jantung DRSUDRAA Suwondo Pati Mustika Mahbubi yang menjadi narasumber pada simposium dan workshop tersebut mengatakan clinical update yang baru kali pertama diselenggarakan di pati rencananya akan menjadi agenda tahunan. Untuk penyelenggaraan pertama kali ini, pati clinic update temanya kegawatan yang lebih ditekankan pada penyakit mata, penyakit jantung, penyakit dalam anak dan THT. Nah sekarang kita dari IDI itu harapannya gimana caranya kita bikin sebenarnya yang terlumayan yang kita rutinkan kemudian kita bikin namanya pati clinical update. Nah, pati clinical update itu nanti rencana kita rutinkan. Tahun ini adisi pertama, tahun depan nanti adisi kedua, tahun berikutnya sampai seterusnya. Seperti itu, nah nanti materinya akan ganti-ganti. Kalau ini karena pertama kita ambil tema kegawatan. Nah, kegawatan itu banyak sekali kasusnya. Nah, tapi karena mempertimbangkan waktu dan sebagainya. sehingga untuk gawatan ini kita tekankan pada mata dan pada dalam jarak maritus, jantung, sama anak, dan terakhir benaknya. Nanti untuk yang penyakit yang lain mungkin tahun berikutnya.